Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya nanaku hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat Sekarang waktunya kita belajar bersama Kali ini kita akan belajar muatan IPA Tema 8 Subtema 3 Bersama Bionis Nah nanak kali ini kita akan belajar tentang bumi, matahari, dan bulan Kita awali dengan mempelajari tentang gerhana matahari Gerhana matahari terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada pada satu garis lurus Gerhana matahari merupakan peristiwa saat matahari tidak tampak utuh bulat atau bahkan tidak tampak sama sekali Jaya matahari yang menuju ke bumi terhalang oleh bulan, sehingga bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi Gambar berikut adalah gambar saat gerhana matahari Perhatikan skema gerhana matahari berikut Gerhana matahari terjadi pada siang hari, yaitu Pada fase bulan baru dan hanya berlangsung beberapa menit saja Ukuran bulan yang lebih kecil dari bumi mengakibatkan bayangan bulan hanya mengenai sebagian wilayah bumi Oleh karena itu, gerhana matahari tidak terjadi di seluruh tempat di bumi Berdasarkan letak posisi bayangan yang dihasilkan dari posisi bulan Gerhana terbagi menjadi tiga jenis berikut ini Gerhana matahari total terjadi pada saat daerah umrah Kalian perhatikan bayangan daerah umrah Di situ gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian Yang kedua gerhana matahari cincin terjadi pada daerah panumbra Kalian lihat bayangan panumbra di situ Posisi bulan berada pada titik terjauh dari matahari Yang ketiga gerhana matahari sebagian terjadi pada saat bumi berada pada bayangan kabur atau panumbra bulan Kalian lihat daerah bayangan panumbra bulan Gerhana matahari sebagian berlangsung lebih lama daripada gerhana matahari total Nah anak-anak berikutnya kalian perhatikan gambar Coba Apa informasi yang kamu temukan dari gambar berikut Ya Perhatikan informasi tentang gerhana bulan Gerhana bulan merupakan peristiwa alam yang paling mudah untuk diamati Hal yang dibutuhkan saat melakukan pengamatan gerhana ini hanya cukup kita keluar ruangan Lalu mencari bulan di langit yang cerah dengan sepasang mata kita Pengamatan gerhana bulan tidak merlukan filter cahaya sebagaimana saat kita mengamati gerhana matahari Gerhana bulan sendiri terjadi pada fase bulan purnama Yaitu saat posisi matahari Bumi dan bulan berada pada satu garis lurus Melihat gerhana bulan baik itu gerhana bulan sebagian atau gerhana bulan panumbra atau gerhana bulan total Sangat aman dilakukan dengan pengamatan mata langsung Hal ini disebabkan karena cahaya bulan yang merupakan pantulan dari cahaya matahari tidak menyeluruhkan mata Saat pengamatan gerhana bulan sebaiknya kamu mencari lokasi pengamatan yang cocok Misalnya lapangan yang luas Daerah pantai atau pegunungan Namun kamu harus berhati-hati saat melakukan pengamatan gerhana bulan Pengamatan gerhana bulan sebaiknya dilakukan bersama dengan orang tua dan teman-teman kalian Nah anak-anak yuk kita bandingkan proses terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari Proses terjadinya Gerhana bulan terjadi ketika posisi bumi terletak di antara matahari dan bulan Sehingga bulan memasuki daerah bayangan gelap bumi Sementara gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi Sehingga menghalangi sebagian atau seluruh sinar matahari Dilihat dari waktu terjadi Gerhana bulan terjadi pada malam hari Sedangkan gerhana matahari terjadi pada siang, sore maupun pagi hari Sedangkan kalau dilihat dari posisi bumi Gerhana bulan, posisinya matahari, bumi, bulan berada pada satu garis Sementara pada gerhana matahari, matahari, bulan, bumi berada pada satu garis Nah anak-anak kalian amati skema atau gambar perbedaan antara gerhana matahari dengan gerhana bulan berikut Iya Bisa kalian perhatikan perbedaannya? Bagus kan? Waktu terjadinya gerhana bulan terjadi pada malam hari dan lebih dari satu jam Sementara gerhana matahari terjadi pada siang, sore, dan pagi hari dan hanya beberapa menit saja Perbedaan yang lainnya yaitu jenis gerhana Gerhana bulan Gerhana bulan panumbra Ada gerhana bulan sebagian Dan ada gerhana bulan total Sementara gerhana matahari Jenis-jenisnya yaitu ada gerhana matahari sebagian Ada gerhana matahari cincin Dan ada gerhana matahari total Nah anak-anak ini dia gambar macam-macam gerhana bulan Dan gambar macam-macam gerhana matahari Ada gerhana bulan total Gerhana bulan sebagian Dan gerhana bulan panumbra Ada gerhana matahari total Gerhana matahari cincin Dan gerhana matahari sebagian Ada pun perbedaan ciri penampakan Pada gerhana bulan, bulan tampak berwarna merah karena efek dari atmosfer bumi Sementara gerhana matahari, matahari tampak berwarna merah karena jahaya yang berasal dari corona dan semburan gas Nah anak-anak ini peristiwa terjadinya gerhana bulan Dan ini peristiwa terjadi hanya gerhana matahari Nah anak-anak sekarang kita akan belajar mengenai sistem penanggalan Kalian mungkin pernah melihat kalender yang memuat hari yang sama dengan tanggal dan bulan yang berbeda Kalender yang biasa dilihat menggunakan dua sistem penanggalan Yaitu penanggalan Masahi dan penanggalan Hijriah Penanggalan Masahi menggunakan dasar revolusi bumi Sedangkan penanggalan Hijriah menggunakan dasar peredaran bulan Tahun Masahi atau Syamsia juga disebut sebagai tahun matahari Karena kalah bumi mengelilingi matahari adalah 365 1 per 4 hari Dalam kalender Masahi, satu tahun terdiri dari 12 bulan Dan setiap bulannya terdiri dari 30 atau 31 hari Kecuali bulan Februari hanya 28 hari Sisa 1 per 4 hari dari setiap tahun dikumpulkan selama 4 tahun menjadi 1 hari Tambahan 1 hari tersebut dimasukkan ke bulan Februari yang biasanya 28 hari menjadi 29 hari Jadi satu tahun yang terdiri atas 366 hari tersebut sebagai tahun kabisat Berbeda dengan tahun Masahi Sistem penanggalan tahun Hijriah atau tahun Komariah didasarkan pada revolusi bulan Bulan mengelilingi bumi dalam satu bulan selama 29 setengah hari Dalam satu tahun ada 12 bulan Maka jumlah hari dalam satu tahun Hijriah adalah 354 hari Bulan mengelilingi bumi dalam satu bulan selama 29 setengah hari Dalam satu tahun ada 12 bulan Maka jumlah hari dalam satu tahun Hijriah adalah 354 atau 355 hari Dan anak-anak selanjutnya coba kalian kerjakan latihan berikut ini Bagaimana posisi matahari bulan dan bumi pada saat gerhana matahari Buatlah skema terjadinya peristiwa gerhana matahari Dan buatlah skema terjadinya gerhana bulan Selamat mengerjakan Demikian yang ibu sampaikan hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai ketemu di lain kesempatan Alhamdulillahirrabbilalamin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh